Unrivalet Medicine God Season 94 Bab 941 itu tidak mudah. Orang-orang, betapapun kuatnya, mereka semua akan memiliki sisi lembut. Di masa lalu, ketika Ji King Yun meninggal, hati Yue Mengli juga seperti abu. Jika dia tidak bertemu Ye Yuan, mungkin dia akan mati dengan tenang di dunia tanpa akhir. Tetapi sebuah pertemuan kebetulan membuatnya menemukan kekuatan pendorong untuk melanjutkan hidup sekali lagi. Ini juga sebabnya dia bisa bertahan sampai sekarang. Jika tidak ada Ye Yuan, bahkan dengan Azure Spirit Heart Fusing Fluid, Yue Mengli juga sama sekali tidak akan bertahan sampai sekarang. Beberapa tahun ini telah berlalu, aku yakin kamu juga telah meneliti Art Dividing Spirit Ing Flow juga, kan? Ye Yuan bertanya. Inflow Spirit Dividing Art adalah seni pemisahan jiwa surgawi yang diberikan Ye Yuan kepada Yue Mengli saat itu. Yue Mengli sedikit mengangguk. Ini mendekati waktu satu dekade, Yue Mengli pada dasarnya menyerah pada kultifasi, karena kultifasinya tetap terhenti. Ketika dia memiliki waktu luang, dia akan mempelajari seni membagi spirit arus tinta ini. Teknik ini sangat mendalam. Ini benar-benar dapat membagi jiwa surgawi menjadi dua, dan membiarkan masing-masing tumbuh dengan sendirinya. Itu hanya tak terbayangkan. Li Er belajar selama 10 tahun dan masih memiliki banyak area yang saya tidak jelas, kata Yue Mengli. Yue Mengli secara alami berbakat dengan kecerdasan luar biasa. Tetapi ingin mempelajari seni mistik jiwa suci ini dari dalam ke luar tidaklah mudah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Art Dividing Spirit Inflow diperoleh oleh saya dalam catatan kuno. Ini adalah seni rahasia di Find Dao Kuno. Sayang sekali bahwa catatan kuno itu hanya salinan yang tidak lengkap. Seni mistik jiwa dewa ini sangat tidak lengkap jadi ketika menumbuhkan Inflow Spirit Dividing Art, risikonya sangat besar. Karena itu, ketika saya memberi Anda seni mistik ini pada waktu itu, saya berulang kali mendesak Anda untuk tidak mengolahnya. Satu kecelakaan dan Anda akan berakhir dengan hasil surgawi Anda pemadaman jiwa. Yue Mengli mengungkapkan ekspresi kesadaran dan berkata, Jadi memang begitu. Tidak heran ketika saya merisetnya, saya terus merasa sulit untuk memahaminya. Sebenarnya, ketika aku mendapatkan seni mistik ini saat itu, aku berencana untuk mengolahnya juga. Tapi sebelum itu, aku harus memikirkan cara untuk memulihkan seni mistik ini. Sayangnya, sebelum hal ini dimulai, Aku bertemu dengan musibah pemusnahan, Ye Yuan menghela nafas dan berkata. Tubuh Yue Mengli menegang ketika dia mendengarnya. Meskipun Ye Yuan mengatakannya dengan tenang, pukulan yang terjadi pada saat itu adalah ke pusat kekuatan Kaisar Alkimia yang telah mencapai puncak kesempurnaan hanya bisa dibayangkan. Dia bisa merasakan betapa beratnya beban yang dipikul Ye Yuan padanya. Matanya menjadi sedikit basah saat dia berkata dengan lembut, Ye Yuan, aku harap aku bisa membawa beban bersamamu dan melanjutkan ke depan. Ye Yuan dengan lembut menghapus air mata untuknya dan berkata dengan senyum tipis, Aku tidak pernah berpikir untuk menarik dukungan dari orang lain sebelumnya. Namun, kamu pengecualian. Suatu hari, aku, Ye Yuan, pasti akan membawamu dan mencapai puncaknya, dan kami akan menyerang alam dewa yang transcendent. Yue Mengli sangat tersentuh dan menganggup berulang kali. Tapi seni mistik ini tidak lengkap. Bagaimana aku harus berkultivasi? Yue Mengli berkata, tidak yakin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Sebelum bertemu denganmu, seni mistik ini selalu terlelap dalam ingatanku. Aku tidak pernah memikirkannya sama sekali. Tapi setelah bertemu denganmu, aku mulai mengatur untuk mengembalikan seni mistik ini. Yue Mengli berkata dengan terkejut, Kamu. Kamu benar-benar mengembalikannya. Seni membagi roh aliran tinta ini adalah seni rahasia divine dao kuno. Keheranan Yue Mengli ditulis sepenuhnya di wajahnya. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Sepuluh tahun ini, hal yang paling dia lakukan adalah mempelajari inflow spirit di feeding art. Tetapi menghadapi metode kultivasi yang tidak lengkap ini, sedikit berlebihan untuk memahami, apalagi berbicara tentang kultivasi. Tapi Ye Yuan sebenarnya hanya menggunakan waktu 10 tahun untuk mengembalikan seni rahasia dao surgawi kuno ke keadaan semula. Ini, betapa mengerikannya bakat yang dibutuhkan ini. Metode penanaman dao surgawi, tidak ada yang tidak muskil secara tidak normal. Mereka yang bakatnya sedikit kurang bahkan tidak dapat mencapai belajar dasar-dasarnya. Seni mistik yang tidak lengkap, kesulitan budidaya meningkat bahkan lebih eksponensial, apalagi berbicara tentang memulihkan metode budidaya. Tapi Ye Yuan benar-benar memulihkan metode kultivasi ini. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Huhu, sebenarnya, itu tidak menakutkan seperti yang kamu bayangkan. Meskipun inflow spirit di feeding art ini adalah seni rahasia dao surgawi kuno, itu hanya bagian di bawah dewa-dewa. Menghubungkannya dengan hati-hati, itu masih dapat dipulihkan, Ye kata Yuan dengan dingin. Yue Mengli menatap Ye Yuan dengan ekspresi menyembah dan menghela nafas dengan kagum, Tuanku benar-benar jenius. Hanya masalah yang satu ini cukup untuk menyebabkan kehebohan di alam surgawi. Ye Yuan menyentuh masalah ini dengan santai, tapi Yue menglibukan gadis kecil yang naif. Meskipun dia bukan individu yang sombong, dia masih cukup percaya diri dengan kekayaan alamnya sendiri. Jika bukan karena pemicu tubuh roh, mengakibatkan jiwa surgawi merobek, dia pasti akan melangkah ke dao mendalam rilem sekarang sudah. Dia menggunakan waktu 10 tahun tetapi bahkan tidak mengetahui seni di feeding inflow spirit, sementara Ye Yuan menggunakan waktu 10 tahun untuk memulihkan seni mistik ini secara menyeluruh. Perbedaan yang terlibat tidak bisa diukur dengan jarak. Tapi semakin begitu, Yue mengli yang lebih bangga itu. Ini adalah Lord King Yunzi yang dia idolakan. Mampu memulihkan metode kultivasi adalah hal yang paling normal. Mengakibatkan ketika dia berbicara, dia secara tidak sadar akan menggunakan kehormatan. Ye Yuan tersenyum dan membuka mulutnya dan berkata, Baiklah, sekarang, saya akan menjelaskan metode kultivasi ini untuk Anda secara terperinci. Bahkan jika inflow spirit di feeding art dipulihkan, mengolahnya juga sangat berbahaya. Membagi jiwa surgawi, bahkan 10 raja surgawi agung tidak berani dengan gegabuh mencobanya juga. Yue mengli mengangguk, dan mulai menyingkirkan pikirannya, dan mendengarkan penjelasan Ye Yuan dengan penuh perhatian. Ketika Ye Yuan dan Yue mengli berada di pengasingan tertutup, Bright Moon City berantakan. Penyebabnya adalah bahwa keluarga Yue menambahkan aturan baru ke kompetisi bulan cerah, juara kompetisi bulan cerah akan bersaing untuk satu-satunya tempat dengan Ye Yuan. Untuk beberapa waktu, seluruh Bright Moon City meledak keributan. Siapa itu Ye Yuan? Kenapa dia harus mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu? Para jenius yang datang ke Bright Moon City kali ini, yang benar-benar hebat adalah beberapa orang itu. Aku belum pernah mendengar ada orang bernama Ye Yuan. Aku penasaran dari mana orang ini muncul. Selidiki untukku, harus mencari tahu siapa ini Ye Yuan. Singkirkan dia, tuan muda ini, aku, jamin aku tidak akan mengalahkannya sampai mati. Seluruh Bright Moon City penuh kegembiraan. Informasi kacau mulai terbang kemana-mana. Beberapa mengatakan bahwa Ye Yuan adalah murid terakhir kekuatan utama tertentu, yang kekuatannya telah mencapai daumen dalam rilem, dan sangat menakutkan. Beberapa mengatakan bahwa Ye Yuan adalah kerabat jauh dari keluarga Yue. Karena dia dan Yue mengli bertunangan ketika mereka masih muda, keluarga Yue dipaksa untuk menetapkan aturan ini. Semua dalam semua, semua versi rumor terbang kemana-mana. Tapi tanpa kecuali, Ye Yuan yang belum pernah dilihat ini adalah seorang jenius tak tertandingi yang kekuatan tempurnya berada di luar tangga lagu. Untuk berani bertarung sendirian dengan pemenang, orang ini harus tangguh bahkan jika dia tidak mau. Di Drunken Dream In, rumah anggur Bright Moon City, di mana Waning Moon Falling Petals Wine menikmati kemewahan yang tersebar luas. Pada saat ini, tiga pria muda saat ini sedang minum alkohol di tingkat atas. Orang-orang muda ini semuanya memiliki penampilan yang mencolok. Sekali lihat, dan itu jelas bahwa mereka adalah ahli top. He he, seorang pemula yang baru saja menerobos ke Paseles Rilem sebenarnya akan berbenturan dengan juara. Apakah Yue Jianqiu makan obat yang salah? Kata seorang pria muda. Jiang Yancai, terlepas dari apakah itu menghadapi pemula atau tidak, kamu tidak punya harapan. Yue Mengli adalah milikku, milik Baihan. Kata seorang pria muda yang menyebut dirinya Baihan. Siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri. Jika kamu memiliki kemampuan, menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya di atas panggung. Kamu, Cold Moon Baihan akhir musim gugur, aku benar-benar ingin mengalaminya sedikit. Jiang Yancai berkata dengan senyum dingin. Yakinlah, aku akan membiarkanmu menyaksikannya. Baihan tidak menunjukkan sedikitpun kelemahan. Baiklah, berhenti bertarung. Kita masing-masing memiliki kartu truf kita sendiri. Sebelum naik panggung, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang atau kalah. Tapi aku mendengar bahwa Zhuobufan juga menyukai kualifikasi Fast Sun Bright Moon Rilem kali ini. Mendengar nama ini, ekspresi Jiang Yancai dan Baihan berubah. Bab 942. Di arena, datang gelombang suara gemuruh. Situasi pertempuran itu sangat intens. Meskipun kompetisi bulan terang hanya memiliki satu tempat, daya pikatnya terlalu besar. Oleh karena itu, para seniman bela diri muda yang mendaftar kali ini adalah puluhan ribu orang. Apa yang sedang terjadi saat ini hanyalah pilihan awal. Para kontestan dibagi menjadi beberapa wilayah turnamen untuk melakukan beberapa putaran pertempuran. Keenam belas orang itu memutuskan, pada akhirnya, akan menjalani serangan terakhir yang terakhir. Oleh karena itu, masing-masing dan semua seniman bela diri jenius ini yang membual dan membual karena tangguh melepaskan semua kekuatan mereka untuk masuk ke final. Periode waktu ini, sudah ada berita yang menyebar. Yue Mengli saat ini menerima perawatan ahli misterius dan sangat mungkin untuk memulihkan kesehatannya. Saat berita ini muncul, para seniman bela diri jenius itu semua seperti mereka disuntikkan stimulan. Orang harus tahu bahwa Yue Mengli adalah keindahan tak tertandingi yang terkenal di alam surgawi. Dari segi kecantikan, hanya roh Raja Surgawi Salju yang tetap tertutup yang bisa menyainginya. Mereka bahkan tidak perlu memikirkan roh Raja Surgawi Salju. Tapi Yue Mengli dalam genggaman. Selama mereka memenangkan kompetisi bulan cerah. Untuk dapat mengembalikan kecantikan dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Fast Soon Bright Moon Realm, godaan semacam ini sudah cukup untuk membuat para seniman bela diri jenius gila. Pilihan awal sudah berlangsung selama lima hari. Para jenius bertempur dalam pertempuran kacau. Situasi pertempuran sangat intens. Namun setelah lima hari berlalu, situasi pun berangsur membaik. Super Holy Land Sky Pool penerus ke Kaisaran Langit, Zuo Buffan, menjadi favorit utama untuk merebut kejuaraan. Yang kedua setelah Zuo Buffan adalah Zou Yan dari kota Fast Soon. Selain itu, peringkat satu Tanah Suci, penerus Crimson Cloud Sekte, Bai Han, penerus Tanah Biduk Besar, Jiang Yan Chai, serta penerus Tanah Suci Roh Derek, Tang Yu, seterusnya dan seterusnya, juga favorit untuk menjadi juara. Seniman bela diri jenius ini semua ahli tingkat pertama Dao mendalam tanpa kecuali. Untuk dapat melangkah ke ranah kaisar di usia mereka, mereka benar-benar semua eksistensi kelas satu. Orang-orang muda ini akan menjadi pembangkit tenaga generasi baru alam surgawi di masa depan. Kekuatan orang-orang ini seharusnya hampir setara. Adapun siapa yang bisa menang pada akhirnya, mungkin masih harus bergantung pada kinerja langsung. Tetapi dengan begitu banyak seniman bela diri jenius, pasti ada beberapa kuda hitam yang muncul. Apa yang membuat orang paling terkejut adalah bahwa sebenarnya masih ada seniman bela diri Paseles Rilem di antara 16 besar. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian hitam. Wajahnya tampan, tetapi sepasang mata yang dalam mengatakan kepada semua orang bahwa orang ini tidak boleh dianggap enteng. Dimana Lin Chow keluar dari sini. Mendengar itu dalam pertarungan terakhirnya, dia mengalahkan seniman bela diri jenius tanah suci peringkat satu dan maju. Dari data yang ditulisnya, dia berasal dari Aula Bela Diri Suci. Tetapi golongan macam apa Aula Bela Diri Suci ini, sepertinya tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Menurutmu itu hanya faksi kecil. Lin Chow ini mampu maju sebenarnya juga keberuntungan. Wilayah turnamennya sebenarnya tidak memiliki jenius dao rilem-rilem. Jika tidak, itu pasti tidak akan ada hubungannya dengan dia lagi. N. Masuk akal. Ada jenius dao mendalam rilem peringkat len suci tanah suci yang tidak beruntung dan dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan Zhou Bufan. Hasilnya buruk. 16 orang terakhir yang diputuskan, sebagian besar benar-benar dalam harapan. Tapi kuda hitam seperti Lin Chow menjadi topik pembicaraan semua orang. Lin Chow berdiri di atas panggung, dan melihat segala sesuatu di bawah panggung dengan dingin, mencibir dingin di dalam hatinya. Ye Yuan, ketika Anda melihat saya, Anda pasti akan mendapatkan kejutan besar, kan? Kali ini, saya pribadi akan mengalahkan Anda, dan kemudian membuat Anda menonton saya menikahi wanita Anda. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan mengenali bahwa Lin Chow ini justru Lin Chow Sekte Mansian Ungu Dunia tak berujung. Saat itu, dia dipukuli hingga mengalami cedera serius oleh Ye Yuan dan sekarat. Pada akhirnya, dia menghilang. Itu tidak terduga bahwa dia benar-benar akan muncul di alam surgawi sekarang. Tapi kekuatan Lin Chow saat ini sudah tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Tidak menunjukkan dirinya selama bertahun-tahun, karena kultivasinya sebenarnya sudah melampaui Ye Ye, mencapai puncak paseles rilem. Dalam pertandingan arena sebelumnya, dia mengalahkan jenius muda Reng Wan Holy Land dengan mudah. Jelas bahwa kekuatannya kemungkinan jauh lebih kuat dibandingkan dengan bahkan bidang kultivasinya sendiri. Tentu saja, kompetisi bulan terang kali ini, favorit utama masih Zuo Bufan. Fondasi tanah yang sangat suci bukanlah yang dapat dibayangkan oleh orang awam. Bahkan eksistensi seperti sepuluh raja surgawi agung tidak berani dengan gegabuh memprovokasi tanah super suci juga. Zuo Bufan, penerus tanah super suci ini, kekuatannya secara alami luar biasa. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Namun, Lin Chow, yang hanya di puncak tingkat ke-9 paseles rilem, tampaknya tidak memikirkannya. Pada saat ini, Yue Mengli yang mengolah inflow spirit di feeding art, jiwa surgawi di lautan kesadarannya benar-benar berubah menjadi masa kekacauan. Li R., sekarang telah mencapai saat paling kritis, membelah jiwa surgawi. Proses ini sangat menyakitkan, dan juga sangat berbahaya. Konsumsilah pil pemisah jiwa terlebih dahulu. Ketika jiwa surgawi Anda terbelah menjadi dua, itu akan memulihkan dua jiwa surgawi kalian yang rusak dengan kecepatan terbesar, dan memastikan bahwa kamu mengatasi saat yang paling berbahaya. Untuk mempersiapkan yang terburuk, kekuatan jiwaku akan memasuki lautan kesadaranmu untuk membantumu. Ye Yuan berkata dengan ekspresi serius. Memisahkan jiwa surgawi, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Ye Yuan perlu sangat berhati-hati juga. Saat kecerobohan, dan itu akan menjadi hasil dari jiwa yang menghilang. Ye Yuan mendapat bantuan soul suppressing pearl dan tidak akan memiliki masalah. Tapi Yue Mengli tidak. Oleh karena itu, Ye Yuan juga membuat persiapan yang sangat baik, berusaha untuk menurunkan risiko seminimal mungkin. Yue Mengli menarik nafas dalam-dalam dan sedikit menganggupkan kepalanya saat dia berkata, Baiklah, aku mulai. Yue Mengli mulai membelah jiwanya sesuai dengan mantra Inflow Spirit di Feeding Art. Tepat di awal, perasaan sakit yang menembus ke kedalaman jantung menelan seluruh tubuhnya seperti kilat. Uh! Pada saat ini, jiwa surgawi Yue Mengli tidak terkoyak oleh dua jenis tubuh roh, tetapi benar-benar terpisah. Penderitaan semacam ini seratus kali lebih kuat daripada merobek. Ekspresi Ye Yuan juga sangat jelek. Dia berkata dengan suara serius, semangat juang dibangkitkan oleh gulungan drum pertama, habis oleh drum kedua, dan habis oleh drum ketiga. Li Er, kamu tidak boleh menyerah di tengah jalan. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Yue Mengli tidak lagi ragu, memutar inflow spirit di Feeding Art dengan putus asa. Awan kekacauan itu secara bertahap dibagi menjadi dua sel seperti membelah. Pada saat yang sama, kekuatan obat pil pemisah jiwa akhirnya melepaskan efeknya. Gelombang energi lembut perlahan-lahan membungkus kedua awan kekacauan yang terbelah dua dan mulai pulih dengan sekuat tenaga. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa putaran inflow spirit di Feeding Art Yue Mengli menjadi semakin lambat. Ekspresi Ye Yuan berubah. Dia tahu bahwa Yue Mengli hampir tidak bisa bertahan lagi. Jenis rasa sakit yang merobek ini adalah apa yang tidak bisa dibayangkan oleh orang normal. Bertekunlah, Li Er, Ye Yuan berteriak. Namun, kesadaran Yue Mengli secara bertahap kabur, benar-benar tidak dapat mendengar kata-kata Ye Yuan lagi. Pada tingkat ini, Yue Mengli pasti akan mati. Meskipun dia sudah lama mengantisipasi bahwa rintangan ini tidak mudah dilewati, Ye Yuan tidak berpikir bahwa itu sulit sejauh ini. Ye Yuan tahu bahwa Yue Mengli tersiksa oleh dua jenis tubuh roh sepanjang tahun. Jiwa surgawinya sebenarnya sudah sangat lemah. Menggunakan inflow spirit di Feeding Art akan menyebabkan beban besar pada jiwa surgawi. Tapi Ye Yuan tidak punya pilihan lain juga. Jika dia masih tidak menggunakan Art di Feeding Spirit Inflow, kondisi Yue Mengli akan menjadi semakin buruk. Sial! Ye Yuan mengepalkan giginya. Sebuah kekuatan jiwa yang tak terbatas dibebankan pada jiwa surgawi kekacauan Yue Mengli dan dengan terburu-buru memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh robekan. Namun, ia masih berusaha mengeluarkan satu gerobak kayu bakar dengan secangkir air. Kesadaran Yue Mengli menjadi semakin lemah. Kekacauan yang terbelah dua itu perlahan-lahan menjadi pudar, dan benar-benar akan menghilang sama sekali. Kekacauan yang digunakan di sini mengacu pada, pada awal alam semesta, hanya ada kekacauan. Bab 943 Kekuatan jiwa Yue Yuan mengalir ke Yue Mengli tanpa menghiraukan nyawanya sendiri, berusaha menyelamatkan situasi yang memburuk. Namun, kehidupan Yue Mengli mengalir dengan kecepatan tinggi saat ini. Bahkan jika Yue Yuan mati-matian menyambungkannya, dia tidak berdaya untuk mengubah arus juga. Sialan, jiwa menekan mutiara, bukankah kamu sangat kuat? Cepat selamatkan lier, Yue Yuan sangat cemas dan tidak bisa menahan kutukan. Pada saat ini, satu-satunya metode yang bisa dipikirkan Yue Yuan adalah mutiara penekan jiwa. Namun, tidak peduli bagaimana dia bersumpah, Sol Supressing Pearl tidak memiliki reaksi apapun. Segera, kekuatan jiwa Yue Yuan kelelahan penuh, sementara jiwa surgawi Yue Mengli menjadi semakin redup, sudah diambang menghilang. Yue Yuan tidak bisa peduli tentang hal lain. Jiwa surgawinya menjalar ke lautan kesadaran Yue Mengli dengan suara mendesing, menyatu bersama dengan jiwa surgawinya. Dia menuangkan kekuatan asal jiwa surgawi sendiri dengan gila ke jiwa surgawi Yue Mengli, hanya dengan harapan bisa menyelamatkan Yue Mengli. Mencurahkan kekuatan asalnya setara dengan membakar jiwanya sendiri. Bahkan jika dia bisa menyelamatkan Yue Mengli, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Yue Yuan menggunakan hidupnya sendiri sebagai harga untuk menyelamatkan Yue Mengli di sini. Benar saja, di bawah tindakan Yue Yuan yang hampir gila ini, jiwa surgawi Yue Mengli akhirnya memulihkan vitalitas dan mengembun bersama sekali lagi. Melihat adegan ini, Yue Yuan tidak bisa menahan kegembiraannya. Kekuatan asalnya mengalir ke jiwa surgawi Yue Mengli dengan lebih sedikit mengindahkan hidupnya. Untuk sesaat, jiwa surgawi dua orang mulai bergabung bersama dalam harmoni yang sempurna. Urk, Yue Yuan, kamu, apa yang kamu lakukan, kamu tidak menginginkan hidupmu lagi. Akhirnya, Yue Mengli puli beberapa kesadaran dan menemukan tindakan gila Yue Yuan, dan tanpa sadar menjadi pucat karena ketakutan. Dia sangat jelas apa yang dilakukan Yue Yuan ini menandakan. Tapi Yue Yuan tidak peduli sama sekali. Dia berseri-seri dan berkata, membiarkanku melihatmu mati, aku tidak bisa melakukannya. Jangan pedulikan aku, teruslah memutar seni pembagi roh aliran tinta dan memecah jiwa surgawi. Cepat, kalau tidak, kita berdua akan mati. Yue Mengli menggertakkan giginya dengan erat, jantungnya meneteskan darah. Dia tidak pernah berpikir bahwa mengolah seni di feeding spirit ink flow, hasil akhirnya benar-benar seperti ini. Jika dia sudah lama mengantisipasi kesimpulan ini, dia lebih baik mati daripada mengolahnya. Tapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Yue Yuan benar. Jika dia ragu-ragu, mereka berdua harus mati. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan pembagian jiwa surgawi sesegera mungkin. Dengan cara ini, Yue Yuan tidak perlu lagi menuangkan kekuatan asal padanya. Air mata Yue Mengli seperti mereka menghancurkan bendungan, mengalir tanpa henti. Saat air mata mengalir di wajahnya, dia memutar ink flow spirit di feeding art, mempercepat visi jiwa dewa. Pada saat ini, rasa sakit dari pemisahan jiwa surgawi tidak dapat menandingi se persepuluh ribu sakit hatinya. Yue Mengli merasa seperti seseorang membawa pisau, dan mencungkil pisau daging hatinya demi pisau. Secara bertahap, jiwa surgawi Yue Mengli menjadi semakin tebal, sedangkan jiwa surgawi Yue Yuan menjadi semakin redup. Hidupnya dengan cepat memudar. Tiba-tiba, seluruh tubuh Yue Mengli bergetar. Jiwa surgawinya akhirnya terbagi menjadi dua. Pil pemisah jiwa dan kekuatan asal Yue Yuan sedang memperbaiki lukanya dengan hirup pikuk. Yue Yuan, cepat berhenti. Yue Mengli merasa seperti hampir mati lemas, berteriak serak. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Jiwa surgawi ilusi Yue Yuan tersenyum sedikit dan berkata, Tidak perlu khawatir, Li Er, aku tidak percaya itu bisa melihatku mati. Yue Mengli membeku. Dia belum mengetahui apa yang sedang terjadi ketika dia tiba-tiba merasakan buram di depan matanya, dan dia tiba-tiba berakhir dalam kegelapan. Tiba di hamparan ruang gelap ini, Yue Yuan akhirnya menghela nafas lega, memisahkan dirinya dari jiwa surgawi Yue Mengli. Yue Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Yue Mengli masih merupakan kekacauan saat ini. Tidak, tunggu, itu pasti dua masa kekacauan. Suara itu berasal dari dalam kekacauan. Tubuh Yue Yuan sudah pingsan seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Tiba di sini, kita berdua sudah aman. Cepat memutar inflow spirit di feeding art dan memulihkan tubuh utama kamu. Kata Yue Yuan. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Yue Mengli masih menurutinya. Tepat pada saat ini, motes cahaya neon muncul di dalam ruang gelap, mirip dengan galaksi yang gemerlapan terlalu indah untuk diterima sekaligus. Segera, Yue Mengli pulih ke penampilan tubuh aslinya, dan benar-benar menjadi penampilan dua Yue Mengli. Hanya untuk melihat Yue Mengli membacakan mantra diam-diam. Salah satu tokoh langsung berlarian ke tubuh lain, dan benar-benar menyatu menjadi satu. Melihat situasinya, Yue Yuan memaksakan sebuah senyuman dan berkata, heh, akhirnya berhasil. Di masa depan, kamu tidak akan harus menderita rasa sakit dari jiwa surgawi yang merobek lagi. Tapi Yue Mengli tidak peduli tentang ini. Dia maju untuk mendukung Ye Yuan dan menegur, kamu terlalu gegabuh. Mengeluarkan begitu banyak kekuatan asal sekaligus, kamu akan mati. Jika kamu mati, apa gunanya aku hidup sendirian? Ketika Ji Qingyun, Yue Mengli sudah diliputi kesedihan sampai-sampai ingin mati. Pada saat itu, dia masih tidak memiliki apa-apa dengan Ji Qingyun. Sekarang dia mendapatkan pengakuan Ye Yuan, itu dianggap diam-diam menjanjikan dirinya untuk hidup. Jika Ye Yuan meninggal, dia pasti akan mengikuti dan pergi tanpa ragu sedikitpun. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, saya katakan sebelumnya, kita akan mencapai puncak bersama. Jika Anda mati dulu, bahkan jika saya berkeliaran di alam surgawi tanpa halangan, apa gunanya? Meskipun saya tidak terlalu yakin, saya tahu bahwa itu akan menyelamatkanku. Hanya saja aku tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar akan menyeretmu juga. Mata Yue Mengli berkedip, dan dia berkata dengan penuh rasa ingin tahu, apa-apaan ini. Di mana kita, sepertinya, jiwa-jiwa surgawi kita di penjara. Tempat ini adalah ruang soul suppressing pearl. Sedangkan untuk apa itu, aku juga tidak tahu bagaimana mengatakannya. Namun, itu harus menjadi benda surgawi yang sangat luar biasa. Kata Ye Yuan. Pada saat ini, cahaya neon yang tak terhitung jumlahnya itu benar-benar bergerak, dan menyerbu ke arah Ye Yuan di sini. Lampu neon langsung mendarat di Ye Yuan, dan benar-benar membiarkan tubuhnya mengembun lagi. Melihat pemandangan yang tak terbayangkan ini, Yue Mengli yang selalu tenang tidak bisa membantu membuka mulutnya lebar-lebar. Ini, sungguh ajaib, lampu-lampu neon ini benar-benar dapat mengisi kekuatan asalmu. Yue Mengli berkata dengan heran. Kekuatan asal jiwa surgawi itu mirip dengan esensi darah seniman bela diri, keberadaan yang paling esensial. Lebih jauh lagi, setelah kekuatan asal roh surgawi abis, bahkan lebih sulit untuk mengisi daripada esensi darah. Ye Yuan benar-benar kehabisan kekuatan asalnya untuk menyelamatkannya dan sudah mencapai titik di mana minyak abis, dan lampu sudah kedaluwarsa, mungkin untuk mati kapan saja. Tapi lampu neon ini benar-benar secara langsung mengisi kembali kekuatan asal Ye Yuan. Adegan ini terlalu ajaib. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ini bukan apa-apa. Terakhir kali, jiwa surgawi saya praktis hancur berkeping-keping, dan soul suppressing pearl membantu saya memulikannya. Yue Mengli terkejut dan memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap keajaiban mutiara penekan jiwa ini. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar mengalami insiden dan berbahaya sebelumnya. Ye Yuan melihat bahwa dia penasaran dan menceritakan masalah bertemu Viengot Jialan di Boneyard, membuat Yue Mengli terkejut tanpa henti. Sebenarnya ada benar-benar ras iblis di dunia ini. Dewa raksasa muncul, badai pertumpahan darah besar mungkin akan diaduk di dunia surgawi. Yue Mengli berkata dengan cemas. Ye Yuan menganggupkan kepalanya, tetapi berkata dengan senyum pahit, apa yang membuatku sakit kepala sekarang adalah, bagaimana kita harus keluar. Terakhir kali, aku terjebak untuk waktu satu tahun penuh. Bab 944. Satu tahun. Lalu ketika kita pergi, bukankah bunganya sudah menguning? Yue Mengli berkata dengan kaget. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, bagaimanapun, aku tidak bisa mengendalikan ruang ini sama sekali. Ketika kita keluar sepenuhnya adalah panggilannya. Yue Mengli tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang keagungan jiwa menekan mutiara ini. Dia tahu bahwa cara Yue Yuan sangat tangguh. Dalam hal pencapaian di bidang jiwa surgawi, dia adalah orang tertinggi alam surgawi. Bahkan dia tidak bisa melakukan apa-apa juga, menunjukkan bahwa jiwa penekan jiwa ini sungguh luar biasa. Retak, retak. Di dalam ruang gelap, tiba-tiba, kilat melintas dan guntur bergemuruh. Baut petir merasuki seluruh area ruang dan benar-benar membentuk lautan petir. Melihat adegan ini, ekspresi Yue Mengli menjadi sangat buruk. Kekuatan petir yang kuat, Yue Mengli berkata dengan sungguh-sungguh. Yue Yuan berkata, jika dugaan saya benar, jika kita bisa menahan baut pembaptisan petir ini, kita harus bisa keluar. Yue Mengli membeku dan berkata dengan heran, baut petir ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan bahkan kesusahan surgawi. Masuk ke dalam, jiwa kita akan hancur. Yue Yuan tersenyum. Sosoknya bergerak, dan dia langsung memasuki lautan petir. Uh! Saat dia memasuki lautan petir, seluruh tubuh Yue Yuan segera diselimuti oleh lebih dari selusin petir, menempatkan seluruh tubuhnya dalam keadaan lumpuh, dan dia tidak bisa menahan napas karena sakit. Yue Yuan tidak menghindar atau menghindari. Dia hanya membiarkan baut-baut itu mengepungnya. Ketika Yue Mengli melihat adegan ini, dia tanpa sadar bergidik. Namun, dia mengambil napas dalam-dalam dan juga terjun ke lautan petir. Swoosh! Swoosh! Petir langsung menyelimuti Yue Mengli, membuatnya merasa seolah-olah jiwanya akan menghilang. Tapi melihat Yue Yuan menggertakkan giginya dan bertahan, amarah keras kepala Yue Mengli menyala juga, dan benar-benar menggertakkan giginya dan menahannya tanpa membuat suara. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Yue Mengli merasa seperti jiwa surgawinya sudah lemah hingga ekstrim, benar-benar diambang menghilang. Tetapi tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan petir itu langsung masuk ke dalam tubuhnya, dan benar-benar mulai memelihara jiwa surgawinya. Segera, Yue Mengli merasakan bahwa roh surgawinya cepat pulih. Dia tiba-tiba membuka kedua matanya, hanya untuk melihat Yue Yuan saat ini agak jauh, menatapnya dengan senyum lebar. Bagaimana, apakah kamu merasa bahwa kondisimu baik secara tiba-tiba? Yue Yuan berkata sambil tersenyum. Yue Mengli terkejut dan tidak dapat membantu memeriksa jiwa surgawinya, menemukan keheranannya bahwa jiwa surgawinya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ini, apa yang terjadi di sini? Yue Mengli berkata dengan kaget. Ini sepertinya semacam temperamen. Selama kita lulus ujian, akan ada panen yang tak terduga. Kata Yue Yuan. Karena tidak yakin, Yue Mengli berkata, jika kita tidak dapat lulus ujian. Apakah jiwa kita benar-benar menghilang? Yue Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak akan. Tapi selama kita tidak lulus tes selama sehari, kita akan selalu terjebak di sini. Yue Yuan memiliki pengalaman dibaptis dengan penindasan kehendak sebelumnya. Menggabungkan dengan lautan petir kali ini, ia menyimpulkan beberapa aturan ruang gelap. Yue Yuan mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, lautan petir ini, semakin dalam kita pergi, semakin besar dampaknya pada jiwa surgawi. Selama kita bekerja bersama dengan satu hati, apa bedanya? Wajah Yue Mengli sedikit memerah. Menganggup kepalanya, dia mengulurkan tangannya dan memegang Yue Yuan. Kedua orang menuju ke kedalaman samudera petir berdampingan. Kompetisi 16 Bright Moon Kompetisi, menarik perhatian banyak orang. Zuo Bufan meninggalkan orang-orang jauh di belakang dalam debu, mengatasi semua kesulitan di sepanjang jalan, dan sudah memimpin untuk mendapatkan tempat final. Dan tempat lainnya muncul antara Lin Chao dan Zhou Yan. Orang bisa mengatakan bahwa Zhou Yan dan Lin Chao, dua orang ini, keduanya adalah kuda hitam dari kompetisi bulan cerah kali ini. Sebelum ini, Zhou Yan baru saja menerobos ke daumen dalam rilem. Di antara seniman bela diri jenius ini, ia bisa dikatakan berada di bagian bawah laras. Tapi dia mengandalkan fastsun flame hat pupil, menurunkan Bai Han, dan mendapatkan kualifikasi semifinal. Adapun Lin Chao, dia bahkan lebih merupakan kuda hitam di antara kuda hitam. Semua orang berpikir dia beruntung, dan itulah caranya dia bisa masuk 16 besar. Tidak ada yang menyangka kekuatannya benar-benar menakutkan. Menghadapi Tang Yu di babak pertama, Lin Chao sebenarnya hanya menggunakan 10 gerakan untuk mengalahkan lawan dan masuk 8 besar. Melawan Jiang Yancai di babak kedua, Lin Chao juga hanya menggunakan 10 gerakan. Dua putaran, keduanya menggunakan 10 gerakan, mengalahkan dua seniman bela diri jenius dao tingkat pertama yang rapi dan rapi. Dengan ini, itu mengejutkan semua orang. Semua orang menyadari bahwa pemuda yang tidak dikenal ini tampaknya tidak sesederhana itu. Orang harus tahu bahwa Tang Yu dan Jiang Yancai adalah kedua talenta muda yang ketenarannya menyebar jauh dan luas di alam surgawi. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Tapi Lin Chao, dengan hanya puncak budidaya paseles tingkat ke-9, mengalahkan mereka berturut-turut. Sekilas kekuatannya jelas. Perbedaan antara dao mendalam rilem dan paseles rilem bukan hanya sedikit. Dao rilem rilem adalah batas puncak seniman bela diri divine rilem. Banyak seniman bela diri jenius yang tiada bandingnya tidak mampu melompati paseles rilem, dan melangkah ke dao rilem rilem. Langkah ini sangat sulit untuk dilewati. Mereka yang mampu mengambil langkah ini semuanya jenius di antara para jenius. Tang Yu orang-orang ini, meskipun usia mereka semua sangat muda, mereka dapat mengambil langkah ini. Ini, dengan sendirinya, menggambarkan banyak masalah. Tapi mereka masih dikalahkan di tangan Lin Chao. Selanjutnya, Lin Chao hanya menggunakan 10 gerakan untuk 2 pertempuran. Pada saat ini, Zhou Yan juga tidak berani sedikitpun ceroboh saat menghadapi Lin Chao. Lin Chao memandang Zhou Yan dengan jijik dan berkata dengan dingin, Tuan muda keluarga Zhou, saya tahu Anda menyukai Yue Mengli. Tapi saya menyarankan Anda menyerah. Yue Mengli adalah milikku, milik Lin Chao. Wajah Zhou Yan jatuh, dan dia berkata dengan marah, menunggu kematian. Api menyala di pupil mata Zhou Yan. The fastsun flamehead pupil tiba-tiba meletus. Setelah berhasil menembus dao mendalam, murid fastsun flamehead Zhou Yan mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan seni okularnya adalah kebaikan, tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Diprovokasi oleh Lin Chao, Zhou Yan saat ini sangat marah. Melepaskan langkah, itu sebenarnya akan membuat Lin Chao mati. Bang, bang, bang. Tempat Lin Chao berdiri mengeluarkan serangkaian suara ledakan yang kuat. Di bawah pengaruh fastsun flamehead pupil, Grand Arai bergetar. Zhou Yan melihat bahwa Lin Chao benar-benar menghindari sedikitpun, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan mencibir dingin, bodoh. Untuk berani menerima fastsun flamehead murid secara langsung, hanya mencari kematian. Tapi untuk berani membuat pernyataan kurang ajar tentang Li Er, kematian tidak cukup. Asap yang terbentuk dari ledakan secara bertahap menyebar, mengungkapkan sosok Lin Chao. Itu hanya untuk melihat dia dengan ringan menepuk debu di tubuhnya, berkata dengan tenang, semua orang mengatakan bahwa fastsun, bright moon, seni mata kedua kota ini tak tertandingi. Melihatnya hari ini, sepertinya itu juga tidak lebih dari ini. Komentar tidak sopan. Bagaimana saya berbicara dengan wanita saya, itu bisnis saya. Jangan khawatir, saya akan menyayangi Nona Li Er dengan penuh kasih. Lin Chao menepisnya dengan santai seolah-olah Yue Mengli sudah secara resmi memutuskan untuknya. Murid Zhou Yan mengerut, sebenarnya tidak ada sedikitpun luka di tubuh Lin Chao. Murid fastsun flamehetnya benar-benar tidak bisa bahkan membahayakan Lin Chao. Jangan kurang ajar, Li Er adalah milikku, tidak ada yang bisa merebutnya. Kamu Yuan tidak bisa, kamu juga tidak bisa. Zhou Yan meraung, kedua mata tiba-tiba berubah warna menjadi merah darah. Tiba-tiba, api keras membentuk sangkar, yang menutupi Lin Chao sepenuhnya di dalam. Gemuruh. Zhou Yan belum punya waktu untuk bahagia ketika suara keras ditransmisikan. Kandang apinya benar-benar memiliki lubang besar meledak oleh Lin Chao. Selanjutnya, kekuatan sisa kekuatan satu pukulan tidak berkurang, terbang langsung ke Zhou Yan. Bab 945. Bang. Zhou Yan tertangkap basah dan langsung dikirim terbang keluar arena dengan satu pukulan ini. Semua orang melihat adegan ini dengan shock yang tak ada habisnya. Dari mana asal Lin Chao ini? Dia terlalu kuat. Sialan. 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 Zhou Yan dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Dengan kekalahan ini, dia kehilangan kesempatan untuk bersaing untuk Yue Mengli. Dia awalnya berpikir untuk benar-benar menghancurkan Ye Yuan, kemudian menikahi Yue Mengli kembali ke rumah. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar bahkan tidak masuk ke final. Hei, aku berpikir betapa kuatnya murid Fastsun Flamehet pada awalnya, tidak berharap bahwa Tuan Muda Zhou akan terlalu lemah untuk menerima satu pukulan. Sepertinya kesenangan terbesar perjalanan ini akan menikahi Beauty Yue di rumah, Lin Chao kata dengan sangat arogan. Mengenai Lin Chao yang sombong seperti itu, banyak orang tidak tahan melihatnya. Tetapi kekuatannya ditempatkan di sini, benar-benar tidak banyak yang mampu mengalahkannya. Dibandingkan dengan yang lain, asal Lin Chao terlalu misterius. bahwa Olabela diri suci apapun tidak pernah terdengar. Jika Yue Mengli menikah dengan orang seperti itu, mereka jelas tidak mau. Hari kedua, hari final. Sang juara akan bersaing dengan Ye Yuan untuk kepemilikan akhir. Zuo Bufan berdiri di arena, mantap dan tenang, dengan sikap cukup ahli dari satu generasi. Skypool Celestial Empire adalah tanah yang sangat suci dengan fondasi yang sangat dalam. Nenek moyang mereka pernah menghasilkan banyak pembangkit tenaga dewa alam sebelumnya. Zuo Bufan sebagai penerusnya, betapa kuatnya kekuatannya secara alami berjalan tanpa berkata. Sebaliknya, Lin Chao tampak keras kepala dan sulit diatur, bahkan memiliki sedikit kesan jahat dan kejam, membuat orang sangat benci. Meskipun semua orang tidak bisa mendapatkan Yue Mengli, mereka semua berharap dari lubuk hati mereka bahwa Yue Mengli tidak akan menikah dengan orang seperti ini. Untuk beberapa waktu, suara-suara bersorak dan rutin semua untuk Zuo Bufan. Hei hei, sekelompok orang bodoh ini, apakah mereka berpikir bahwa dengan bersorak untuk Zuo Bufan itu, dia tidak akan kalah. Lin Chao bahkan belum mengeluarkan sepersepuluh dari kekuatannya sampai sekarang. Tidak peduli seberapa kuat Zuo Bufan itu adalah, dia hanya bisa menjilat sepatunya untuknya, di antara kerumunan, di sudut yang tidak mencolok, seorang pria parubaya dengan pakaian aneh berkata. Zuo Bufan sama sekali bukan target Lin Chao. Ye Yuan yang keluar terakhir adalah tujuan terbesarnya kali ini, kata orang lain. Omong-omong, benar-benar meremehkan Ye Yuan Pang ini pada waktu itu. Saya tidak berharap bahwa dia tumbuh begitu cepat. Dalam waktu kurang dari sepuluh tahun ini, dia sebenarnya sudah menerobos ke Paseles Rilem. Tapi kali ini, Lin Chao tidak boleh bisa menjatuhkan bola, kan? Jawab seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian hitam. Pria berpakaian hitam ini justru orang yang memanipulasi ayah dan anak Zao Tianyin Fiers Gail World. Tentu saja, bahkan jika Ye Yuan ada di sini, dia juga tidak akan mengenalinya. Beberapa orang ini jelas bersama, semua berasal dari tempat yang disebut Divine Martial Hall. Di antara beberapa orang ini, ada seorang pria parubaya yang usianya sedikit lebih tua, tampak agak berkepala dingin. Perjalanan ini, tujuan kita adalah murid surga Wisun Moon. Bocah bernama Ye Yuan itu hanya karakter kecil yang tidak penting. Belakangan, bicara dengan Lin Chao, katakan padanya untuk tidak menyebabkan komplikasi. Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi beberapa orang di belakang berubah ketakutan ketika mereka mengakui, ya, General Suci Hantong. Pria yang bernama Hantong ini sebenarnya adalah General Suci kekuatan misterius itu. Kekuatan seorang General Suci adalah margin yang lebih besar lebih kuat daripada pengikut Suci. Sementara mereka berbicara, Zhuobufan dan Lin Chao yang berada di atas ring sudah terkunci dalam pertempuran. Kekuatan Zhuobufan memang bukan yang bisa dibandingkan dengan Zhou Yan dan yang lainnya. Demikian pula tingkat pertama Dao mendalam, setiap gerakan dan sikap Zhuobufan kedap air. Bahkan jika Lin Chao sangat kuat, dia tidak bisa mendapatkan sedikitpun keuntungan. Kedua belah pihak benar-benar berjuang sampai tidak ada yang bisa menang. Tombak Luofu Divine Kedua orang itu berada di tengah pertempuran sengit ketika Zhuobufan yang bertangan kosong itu tiba-tiba mengeluarkan tombak panjang. Gemuruh Lin Chao tidak bisa menghindar tepat waktu dan langsung dipaku ke arena oleh kekuatan tombak ini. Ini adalah tombak Luofu Divine. Teknik bela diri Divine Dao Surgawi Skypool Kekaisaran. Zhuobufan memang menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Dikatakan bahwa Luofu Divine Spear hanya dapat mulai berkultivasi di alam mendalam Dao. Selain itu, kesulitan mengolahnya sangat tinggi. Saya tidak berpikir Zhuobufan sebenarnya sudah belajar sayate. Di tangannya adalah artefak suci kelas Transcendent, Heavenly Origin Holding Cloud Spear, kan? Teknik bela diri ini ditambah dengan artefak suci kelas Transcendent, kekuatannya tak tertandingi. Dengan ini, Lin Chao ditakdirkan untuk kalah. Meskipun sudah tidak ada lagi pembangkit tenaga dewa alam di dunia ini, masih ada beberapa warisan alam dewa. Seperti Skypool Celestial Empire, negeri super suci semacam ini dengan fondasi dalam, Divine Arts, teknik bela diri Divine Dao, mereka semua memiliki warisan. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Setelah dilepaskan, kekuatannya bahkan lebih kuat dibandingkan dengan teknik bela diri TR-9. Kecuali, kekuatan sebenarnya dari teknik bela diri Dao-Dao, hanya pembangkit tenaga listrik dewa alam yang bisa melepaskan mereka. Bahkan jika Dao mendalam rilem seniman bela diri mengolah mereka, mereka hanya bisa mengeluarkan beberapa memo. Orang-orang di bawah panggung semua sangat bersemangat ketika mereka melihat tombak Zhuobufan berhasil. Namun, Zhuobufan sendiri, wajahnya ditutupi lapisan es. Dia sudah mengumpulkan kekuatan serangan ini untuk waktu yang lama sekarang, tapi Lin Chow masih menetralkan sebagian besar pasukan, menghindari bagian vitalnya. Kartu trufnya sudah terbuka, sedangkan kartu truf Lin Chow masih belum terbuka. Memang, Lin Chow perlahan merangkak berdiri. Meski agak compang kemping, tidak ada luka yang terlalu parah. Memang layak menjadi murid tanah suci, untuk benar-benar bisa melukaiku. Tapi hanya ini dan tidak lebih. Lin Chow mengatakannya dengan sangat mencemoh. Sebuah pisau melengkum muncul di tangan Lin Chow. Saat pisau melengkum muncul, gelombang kisang winari cepat menyebar, mengejutkan orang-orang ke inti. Artefak suci kelas Transcendent. Hanya apa vaksiaula Marsial Surgawi ini, untuk benar-benar memiliki artefak suci kelas Transcendent yang begitu kuat. Seseorang berseru kaget. Lin Chow memandang Zhuobufan dan berkata dengan senyum ringan, karena kamu menggunakan teknik bela diri dao-dao, maka aku akan menggunakan teknik bela diri dao-dao juga. Mari kita berkonfrontasi dan melihat teknik bela diri define dao siapa yang lebih mengesankan. Lin Chow mengatakannya dengan santai, tapi ada gelombang kejutan ketika jatuh ke telinga orang lain. Apa? Lin Chow tahu teknik bela diri define dao juga. Bagaimana ini mungkin? Pasukan yang memiliki teknik bela diri dao-dao hanya sedikit. Terlepas dari delapan tanah suci super besar, itu dapat dihitung dengan satu tangan. Latar belakang seperti apa olah bela diri suci ini. Artefak suci tingkat Transcendent, teknik bela diri dao-dao, Lin Chow ini terlalu misterius. Jika dia mengalahkan Zhuobufan. Bagaimana hasilnya nanti, semua orang sudah tidak berani berpikir. Hanya kisah winari pada bilah melengkung itu membuat semua orang merasa tidak nyaman. Jika Yue Mengli menikah dengan seseorang seperti ini, maka keluarga Yue akan benar-benar salah. Ekspresi Zhuobufan sangat suram, dan dia sudah diam-diam mengumpulkan energi esensi. Tapi lawannya, Lin Chow, tampaknya bisa dengan mudah menyelesaikan masalah apapun. Saat momentum pedang naik, seluruh orangnya berubah menjadi awan asap hijau, pergi untuk Zhuobufan. Pada saat yang sama, Zhuobufan juga mengumpulkan kekuatan untuk serangan. Luofu Divine Spear ditampilkan sekali lagi. Gemuruh. Dua sosok bertabrakan dengan sengit. Lampu pedang berwarna merah darah benar-benar mengalahkan tombak Luofu Divine. Momentum bila itu mirip dengan kekuatan yang luar biasa, membawa momentum yang tak tergoyahkan dan mengesankan, dan menebas Zhuobufan. Di bawah panggung benar-benar hening. Pengganti tanah suci super benar-benar dikalahkan, hilang dari seorang pemuda yang bukan tokoh terkenal. Pria muda ini yang berasal dari Divine Martial Hall, tidak hanya dia memegang artefak suci kelas Transcendent di tangannya, dia bahkan memiliki teknik bela diri Divine Dao. Mungkinkah aula bela diri suci ini adalah tanah suci super tertutup? Bab 946. Di Yue Family Inner Hall, dua pria parubaya duduk saling berhadapan. Ekspresi Yue Jianqiu agak jelek, dengan kerutan yang tidak pernah meninggalkan wajahnya. Brother Zhou, aula martial surgawi ini, bagaimana menurutmu? Yue Jianqiu berkata. Sulit untuk mengatakannya. Melihatnya sekarang, kekuatan balai bela diri suci ini tampaknya tidak lemah. Mungkin, bukan yang kamu dan aku sanggup memprovokasi. Heh, jika saudara muda Yue sudah lama tahu tentang hari ini, mengapa bertindak seperti itu pada waktu itu? Jika Anda menikahi Lier dengan Yan'er sejak lama, di mana akan ada begitu banyak masalah? Yang berbicara justru adalah penguasa kota Fastsun City, Zhou Jia. Mendengar Yue Jianqiu bertanya tentang masalah balai bela diri suci, Zhou Jia tidak bisa menahan diri untuk menegur pihak lain. Yue Jianqiu menghela nafas dan berkata, bagaimana ini bisa Yue tidak tahu perasaan Yan'er. Hanya saja temperamen Lier, kau sadar juga. Hatinya tidak pada Yan'er sama sekali. Jika dia menekan ke sudut, dia akan pergi untuk saling menghancurkan. Zhou Jia menembak Yue Jianqiu dengan tatapan tajam dan mendengus dingin. Tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Ingin disalahkan, ia harus menyalahkan putranya karena gagal memenuhi harapan. Berada dalam posisi yang menguntungkan selama bertahun-tahun dan bahkan tidak bisa mendapatkan hati Yue Mengli. Mengenai persatuan Zhou Yan dan Yue Mengli, kedua keluarga senang melihat hal itu terjadi. Selain dari dalam Fastsun Bright Moon Realm, sebenarnya masih ada cara lain untuk mendapatkan Sun Moon Heavenly Pupil, yaitu penyatuan dari Fastsun Flamehet Pupate Bawaan dan Moonlight Heavenly Aibawaan. Selama bertahun-tahun, keluarga Zhou dan keluarga Yue sangat jarang memiliki dua jenis tubuh roh bawaan ini muncul sebelumnya. Bahkan jika mereka melakukannya, itu juga sangat jarang muncul pada generasi yang sama. Tidak ada yang mengira bahwa ketika mencapai generasi ini, dua jenis tubuh roh ini muncul di dua keluarga pada saat yang sama. Oleh karena itu, Zhou Jia dan Yue Jianqiu dengan cepat menjadi mitra, ingin menjodohkan Zhou Yan dan Yue Mengli. Zhou Yan sering datang ke keluarga Yue sejak muda dan berbaur bersama dengan Yue Mengli. Kecuali, saat kedua orang itu berangsur-angsur tumbuh, Yue Mengli perlahan-lahan menjauh dari Zhou Yan. Terutama setelah Yue Mengli melihat King Yunxi, hatinya tidak lagi memiliki ruang untuk orang lain juga. Zhou Yan dengan kejam mengejar Yue Mengli tanpa hasil tetapi tidak berharap bahwa Ye Yuan akan dikenakan biaya setengah jalan. Dengan ini, Zhou Yan memiliki harapan yang lebih kecil. Sebenarnya, keluarga Yue melakukan kompetisi bulan cerah ini, Zhou Jia agak berterima kasih sebelumnya. Zhou Yan menerobos ke daurilem-relem, murid fastsun flamehetnya terbangun sepenuhnya, kekuatannya meningkat dengan berlipat. Selama dia mendapatkan tempat pertama, dia bisa menikahi Yue Mengli kembali ke rumah dengan benar dan benar. Mengenai Zhou Buffan, Zhou Jia sebenarnya sudah merencanakannya dengan baik. Dia percaya bahwa selama dia membayar harga yang memadai, dia benar-benar bisa membiarkan Zhou Buffan melempar korek api. Pemenang terakhir masih akan menjadi Zhou Yan. Tapi tidak menyangka bahwa Lin Chow akan mengisi setengah jalan lagi. Dengan ini, kedua keluarga berada dalam situasi yang canggung. Jika orang yang menang, pada akhirnya, adalah murid beberapa faksi utama, Yue Jianqiu tidak akan bertindak terlalu jauh untuk menarik muka yang panjang. Tapi asal usul Lin Chow ini tidak jelas. Melihat dari kekuatan yang dia perlihatkan, Aulabela diri suci ini pasti akan menjadi seorang Leviathan. Menuju faksi kuat yang tidak diketahui seperti itu, bagaimana mungkin Yue Jianqiu tidak khawatir? Jika Lin Chow terus mengalahkan Ye Yuan, maka bukankah itu akan mendorong putrinya ke lubang api? Sekarang sudah sampai pada ini, opsi apalagi yang masih ada. Hanya ada harapan yang dipercayakan kepada Ye Yuan bocah itu. Hanya saja dia hanya alam tingkat paseles pertama. Dalam pandangan saya, hampir tanpa peluang untuk menang. Saya pikir Anda, sebaiknya kamu membuat persiapan untuk mengingkari kata-katamu setelah Lin Chow menang. Hanya dengan cara ini, kamu mungkin harus menyinggung Aulabela diri suci itu. Zhou Jia memikirkannya berulang-ulang dan muncul dengan ide buruk. Keributan kompetisi bulan cerah meledak begitu besar, bahkan penerus tanah super suci terkejut. Setelah mengingkari, ia akan ditertawakan oleh para ahli. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tapi setelah Ye Yuan membawa Li R ke dalam pengasingan tertutup, sudah lebih dari 10 hari. Mereka masih belum keluar dari pengasingan sampai sekarang. Besok, mereka tidak akan gagal membuatnya tepat waktu, kan? Yue Jianqiu berkata dengan ragu-ragu. Zhou Jia terdiam. Perkembangan urusan tampaknya agak menyimpang dari rencana semula. Jika mereka benar-benar tidak bisa, hanya ada paksa mengasingkan diri mereka. Kata Zhou Jia. Tidak mungkin. Bagaimana jika mereka saat ini berada pada titik kritis perawatan, bukankah itu akan merusak masalah penting? Yue Jianqiu berkata. Dua kepala keluarga besar mendiskusikan hal itu. Pada akhirnya, mereka juga tidak mengambil keputusan. Di lautan petir, Yue Yuan dan Yue Mengli berbaris maju ke depan, dan sudah berjalan sejauh 90 ribu kaki. Jari-jari lautan petir adalah jarak 100 ribu kaki. Masih ada 10 ribu kaki, dan mereka berdua dianggap telah berjalan sampai akhir. Jika seseorang ada di sini, mereka akan dapat menemukan bahwa di sekitar Yue Yuan dan Yue Mengli, masa suci cahaya halo benar-benar muncul, bersinar dengan cemerlang. Ini membuat mereka terlihat seperti dewa-dewa tinggi dan perkasa. Baut petir yang ganas ini, setelah memasuki bentangan halo cahaya ini, akan menjadi sangat lembut. Awalnya berpikir bahwa jalan ini sangat begelombang. Tidak menyangka bahwa kita berdua, kamu dan aku, berjalan beriringan, sebenarnya sangat mudah. Yue Mengli menatap Yue Yuan, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Menerima pembaptisan petir beberapa hari ini, jiwanya yang surgawi menguat beberapa kali. Dua jiwa surgawi yang terbelah sebenarnya sudah tumbuh ke ukuran aslinya. Yue Yuan tersenyum dan berkata, saya juga tidak pernah berpikir bahwa dua jiwa surgawi kita benar-benar menghasilkan resonansi. Ini memperkuat kekuatan jiwa kita seratus kali. Bahkan jika lautan petir ini ingin membuat kita terluka, ia tidak dapat melakukannya. Pada hari itu, tidak lama setelah Yue Yuan dan Yue Mengli berpegangan tangan, menghadapi baptisan petir, hati kedua orang itu terhubung dalam kesesuaian, dan jiwa surgawi mereka benar-benar menghasilkan resonansi. Selama mereka berdua bersama, kekuatan jiwa mereka akan meningkat seratus kali lipat. Dengan cara ini, baptisan kilat kepada mereka menjadi sangat mudah. Bahkan untuk Yue Yuan, itu juga pertama kalinya dia merasakan perasaan magis semacam ini. Dia sangat menikmatinya. Yue Mengli berkata dengan sedikit senyum, kalau bukan karena kakak Yuan mengabaikan hidup dan mati Anda, membantu saya melewati rintangan yang sulit dengan kekuatan asal Anda, mungkin tidak akan semudah itu bagi kami berdua untuk ingin menghasilkan resonansi jiwa surgawi. Yue Yuan tersenyum dan berkata, mengapa membuat perbedaan antara Anda dan saya? Jiwa surgawi beresonansi hal semacam ini, meskipun Yue Yuan sadar, tingkat kesulitannya bukanlah jenis biasa yang tinggi. Kedua orang yang beresonansi haruslah dua hati bergabung bersama dan tahu apa yang dipikirkan satu sama lain, seolah-olah mereka adalah satu tubuh, agar berhasil. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk ingin mencapai langkah ini. Beberapa sahabat Dao adalah suami dan istri selama beberapa ribu tahun dan tidak dapat mencapai langkah ini. Tingkat kesulitan bisa dibayangkan. Namun, Yue Yuan membantu Yue Mengli untuk membagi jiwa surgawi dengan kekuatan asalnya sebelumnya. Kedua jiwa surgawi mereka sebenarnya sudah dalam harmoni yang sempurna, tanpa perbedaan satu sama lain lagi. Saat itu ketika mereka berpegangan tangan, seolah-olah kedua orang itu dikejutkan oleh listrik, dua jiwa dewa langsung terhubung. Seketika itu, ada kamu di dalam aku, aku di dalam kamu. Tidak ada hal lain di dunia ini yang bisa memisahkan mereka lagi. Petir kejam itu benar-benar terlalu lemah untuk berdiri dalam persaingan di depan resonansi jiwa surgawi dua orang. Dalam sekejap, final tiba. Tapi Yue Yuan dan Yue Mengli masih belum keluar dari pengasingan. Pertempuran Yue Yuan dan Lin Chow telah diantisipasi oleh jutaan orang. Jadi di bawah arena, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya sudah berkumpul. Kekuatan Lin Chow, mereka sudah melihatnya. Tapi Yue Yuan yang misterius itu, orang macam apa dia, mereka ingin mengetahuinya. Hanya saja saat itu perlahan-lahan diakali, Yue Yuan masih tidak muncul. Di atas panggung, Lin Chow berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memandang Yue Jianqiu sambil tersenyum dan berkata, Tuan Kota Mulia, dua jam telah berlalu sejak awal pertandingan. Bahwa Yue Yuan terus gagal muncul. Mungkinkah itu, keluarga Yue ingin melakukannya banyak orang terus menunggu. Bab 947 Yue Jianqiu sedang mengendarai harimau dan merasa sulit untuk turun sekarang. Karena diperas oleh Lin Chow seperti ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Yang pasti adalah bahwa pengasingan tertutup Yue Yuan dan Yue Mengli pasti menghadapi beberapa masalah. Bahaya membagi jiwa surgawi, bagaimana mungkin dia, orang yang memiliki kekuatan besar Raja Surgawi ini, tidak tahu. Bahkan jika ada pil pemisah jiwa, proses ini masih sangat berbahaya. Namun, Yue Yuan sudah menjadi harapan terakhirnya. Awalnya, terhadap Yue Yuan, dia juga setengah skeptis. Tapi menyaksikan kekuatan Yue Yuan yang menantang surga, Yue Jianqiu masih memutuskan untuk mengambil risiko. Kecuali, melihatnya sekarang, sepertinya masalah benar-benar terjadi. Jika dirimu yang terhormat tidak bisa menunggu, kamu bisa kehilangan hakmu dan pergi. Yue Jianqiu berkata dengan mendengus dingin. Bagaimanapun dia adalah penguasa kota juga, pembangkit tenaga listrik Raja Iblis mendalam tingkat ke-9 Dao. Bagaimana dia bisa diremas oleh seorang junior? Kecuali, Lin Chow tampaknya tidak memiliki niat untuk skating, mengatakan dengan senyum tipis, Lin ini secara alami mampu menunggu. Hanya saja kota bulan terang yang menyelenggarakan pertemuan besar seperti itu, Anda harus setidaknya memberikan Lin ini batas waktu, kan? Jika Yue Yuan tidak keluar selama sebulan, apakah Lin ini harus berdiri di sini selama satu bulan? Selanjutnya, bahkan jika kita menentukan pecundang, sepertinya Lin ini seharusnya tidak dihakimi begitu, kan? Wajah Yue Jianqiu berubah hitam. Lin Chow ini tidak mudah dihadapi. Selanjutnya, masalah ini adalah Bright Moon City yang tidak memihak alasan untuk memulainya. Terus menganggapnya serius jelas tidak memiliki manfaat apapun untuk keluarga Yue. Sama seperti Yue Jianqiu terperangkap dalam ikatan, dua sosok turun dari udara. Kedua orang itu berpegangan tangan, seperti sepasang kekasih abadi. Setelah resonansi jiwa surgawi, Yue Yuan dan Yue Mengli bersama-sama akan memberi orang sensasi harmoni yang luar biasa. Melihat adegan ini, Yue Jianqiu tidak bisa tidak terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kedua orang itu selama beberapa hari dalam pengasingan tertutup ini? Benar-benar membuatku terkejut. Aku tidak menyangka lawan terakhirku sebenarnya adalah kenalan lama. Sambil berbicara, Yue Yuan melompat dan pergi ke arena. Sejujurnya, saat ketika Yue Yuan melihat Lin Chow, dia juga sangat terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa lawan terakhirnya sebenarnya adalah Lin Chow. Saat itu, Lin Chow benar-benar lumpuh oleh Yue Yuan di depan gerbang tranquil Cloudsec. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak mati, dia akan sia-sia juga. Tidak berpikir bahwa bertahun-tahun telah berlalu, bukan saja dia tidak lumpuh, dia sudah mencapai puncak paseles rilem. Adegan tadi, Lin Chow membawanya ke pemandangannya juga. Bukan saja dia tidak terkejut, tetapi dia juga malah sangat senang di hatinya. Hubungan Yue Yuan dan Yue Mengli yang lebih baik adalah, bukankah dia akan lebih bahagia putus mereka? Kegembiraan membalas dendam ini pasti sangat indah. Lin Chow berkata sambil tertawa, Ya, baru saja, aku bahkan berpikir bahwa kamu tidak bisa datang hari ini, dan aku sangat menyesal dalam hatiku. Kedua orang itu berseri-seri dari telinga ke telinga. Penonton di bawah panggung semua sangat terkejut ketika mereka melihat situasi. Kedua jenius muda yang sangat misterius ini sebenarnya sudah lama berkenalan. Melihat cara mereka berbicara, sepertinya mereka adalah teman lama yang belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Sepertinya kamu sudah mempersiapkan sangat lama untuk hari ini. Yue Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum, penampilan itu memiliki ejekan yang tak terlukiskan. Senyum Yue Yuan menusuk Lin Chow seperti duri. Wajahnya masih tersenyum. Hanya saja senyumnya menjadi agak tidak wajar, Ya, aku sudah menunggu lebih dari 10 tahun untuk hari ini. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang hilang. Yue Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan acu-ta'acu, Sepertinya kamu sama dengan ayah dan anak Zhao Tianyin, menjual jiwamu untuk kekuasaan. Tapi di depanku, Yue Yuan, bahkan jika kamu menjual jiwamu, apa yang tersisa, di akhirnya, juga hanya putus asa. Yue Yuan memiliki sikap yang memandang rendah semua kehidupan. Bantalan semacam ini sangat melukai harga diri Lin Chow. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Bahkan jika dia, Lin Chow, bisa memikirkan ratusan skema, bahkan jika dia, ranah kultifasi Lin Chow, berada di atas Ye Ye, hasil akhirnya masih merupakan tragedi. Saat itu, Purple Mansion Sekte menyerbu perbatasan dengan pasukan besar, ingin menghancurkan Sekte Awan Tenang dengan kekuatan absolut. Pada akhirnya, Yue Yuan tidak hanya menyelamatkan semua tawanan dengan kekuatannya sendiri, ia bahkan melukai Lin Chow dengan serius, hampir menyebabkan kematiannya. Penindasan semacam ini yang mengabaikan pangkat hanya membuat orang putus asa. Sebenarnya, dia benar-benar putus asa saat itu. Semua keterampilannya lumpuh, hatinya seperti abu mati. Tapi Aula Marsial Surgawi memberinya kehidupan kedua, membiarkannya membuang diri lamanya dan mengambil diri baru, memberinya kekuatan yang tak tertandingi. Dengan mengandalkan kekuatan ini, dia bahkan mengalahkan penerus kekaisaran langit Skypool. Yue Yuan bahkan lebih mudah. Hehehe, Yue Yuan, kau masih sombong itu. Tapi hari ini Lin Chow sudah bukan Lin Chow tadi. Hari ini, aku tidak hanya ingin menginjak-injak kakimu, aku bahkan ingin merenggut wanitamu. Biarkan kau mengalami sedikit apa yang disebut keputus asaan sejati. Lin Chow berkata sambil tertawa dingin. Yue Yuan tersenyum. Kata-kata Lin Chow membuatnya marah. Bagus sekali, ingat kata-kata yang kamu ucapkan tadi. Yue Yuan berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Bagi Yue Yuan, kerabatnya tidak diizinkan dihina. Sekarang, Lin Chow benar-benar menunjuk ujung tombak ke arah Yue Mengli. Kemarahannya berhasil digerakkan. Melihat senyum Yue Yuan, Lin Chow benar-benar merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Sial, apa yang aku takutkan? Sekarang aku bahkan bisa mengalahkan penerus kekaisaran langit Skypool. Mengapa aku takut pada Yue Yuan kecil yang sangat kecil? Lin Chow diam-diam mengutuk hatinya. Memprovokasi kakak Yuan seperti ini, bahwa Lin Chow sedang mencari kematian, di samping Yue Jianqiu, Yue Mengli berkata dengan dingin. Setelah resonansi jiwa surgawi dengan Yue Yuan, dia sangat terpengaruh oleh pikiran Yue Yuan seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Dia tahu bahwa Yue Yuan benar-benar marah. Yue Jianqiu menatap putrinya, agak terkejut. Dia tidak yakin dari mana kepercayaan putrinya berasal. Tetapi mulai sejak tadi, Yue Jianqiu menemukan bahwa putrinya tampaknya agak berbeda. Pada saat ini, semacam pucat sakitan di wajah Yue Mengli sudah hilang sepenuhnya. Kemurungan yang tersembunyi dalam kebodohan juga lenyap tanpa jejak. Yue Mengli saat ini elegan dan tenang, ki abadi bertahan, muncul bahkan lebih duniawi dan tak terjangkau. Orang bisa mengatakan bahwa seluruh temperamen Yue Mengli mengalami perubahan kualitatif. Yue Mengli saat ini percaya diri dan tenang, tidak lagi penampilan gadis kecil itu. Dan tatapannya ketika melihat Ye Yuan dengan lembut di antara sepasang kekasih, jelas masih penampilan gadis kecil itu. Sikap semacam itu hanya milik Ye Yuan. Apa yang dilakukan Ye Yuan terhadap putrinya? Bagaimana? Yue Jianqiu berkata. Yue Mengli tersenyum dan berkata, Ayah, lihat saja. Li Er? Ye Yuan, dia. Benar-benar menyembuhkanmu. Yue Jianqiu berkata agak ragu. Yue Mengli menganggup dan berkata, Ayah, keluarga Yue tidak perlu meminta bantuan orang lagi di masa depan. Murid surgawi Sun Moon, mungkin itu sudah benar-benar tidak ada artinya. Seluruh tubuh Yue Jianqiu bergetar, menatap Yue Mengli dengan tak percaya. Sun Moon Heavenly murid, adalah pengejaran tak terhitung generasi Zhou dan Yue yang dua keluarga. Itu adalah seni mata yang mampu mencapai alam dewa. Bagaimana tidak membuat orang iri. Tapi sekarang, Yue Mengli sebenarnya bahkan tidak memikirkan apapun tentang murid surgawi Sun Moon. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Yue Mengli. Fisik mata surgawi bawaan-bawaan ditambah fisik pertempuran jiwa bawaan, Yue Mengli akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Meskipun Sun Moon Heavenly pupil kuat, itu mungkin juga tidak dapat menyaingi fisik pertempuran jiwa bawaan. Di era surgawi Dao, fisik bawaan jiwa pertempuran, tidak ada seorang pun yang keberadaannya berkeliaran di dunia tanpa hambatan. Bab 948 Karena Ye Yuan telah tiba, maka mulailah. Yue Jianqiu berkata dengan dingin. Gemuruh. Pada saat yang hampir bersamaan, suara benturan keras bergema. Ye Yuan benar-benar melepaskan serangan ke Lin Chow dengan momentum seperti guntur tiba-tiba yang tidak ada waktu untuk menutupi telinga. Pukulan ini mengejutkan arai besar sampai bergetar. Lin Chow mundur seratus langkah berturut-turut sebelum nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Lautan esensinya bergejolak, energi esensi dalam tubuhnya dilemparkan ke dalam kekacauan oleh pukulan Ye Yuan ini. Di bawah panggung, itu benar-benar sunyi senyap, semua tertegun oleh pukulan Ye Yuan. Mereka telah melihat sebelumnya dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Lin Chow membalas murid fastsun flamehet dari Zhou Yan dengan satu pukulan, mengirimnya terbang dari panggung. Tapi sekarang, Ye Yuan berdiri di tempat tanpa menggerakkan otot, sementara Lin Chow dipukul sampai dia mundur seratus langkah. Dengan perbandingan ini, Ye Yuan juga agak terlalu kuat, kan? Melihat bahwa Ye Yuan hanya paseles tingkat pertama, banyak orang sudah tidak memiliki harapan. Lin Chow adalah puncak tingkat ke sembilan paseles rilem, itulah bagaimana ia memiliki kualifikasi untuk berkelahi dengan Dao mendalam rilems. Tapi Ye Yuan hanya paseles tingkat pertama, bagaimana cara bertarung seperti ini. Tapi pukulan ini, itu membuat semua orang melihatnya dalam cahaya yang sama sekali berbeda. Agar Ye Yuan ini berani menantang tempat pertama kompetisi bulan cerah, kekuatannya memang menakutkan. Sepertinya tubuh kedaginganmu sangat kuat, tidak heran kau bisa mengalahkan orang-orang yang disebut jenius itu. Namun, jika hanya sampai tingkat ini, besiaplah untuk dihancurkan olehku. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Lin Chow akhirnya berhasil mengatur nafas, ekspresinya sangat jelek. Dia berpikir bahwa kekuatannya sudah sangat kuat. Dia tidak berharap bahwa kekuatan Ye Yuan yang hanya paseles tingkat pertama sebenarnya sangat kuat. Hanya berdasarkan pukulan itu tadi, yang disebut jenius adalah lelucon di depan Ye Yuan. Lin Chow menarik nafas dalam-dalam dan baru saja akan terbang dari pegangan ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah secara drastis. Tekanan naga yang keterlaluan meletus. Di kulit Ye Yuan, sebenarnya tumbuh banyak sisik naga. Kedua tangannya menjadi dua cakar naga. Dan salah satu dari mereka secara samar-samar mengasungsikan warna emas. Itu adalah ciri khas dari tulang naga purba. Dahinya benar-benar menumbuhkan dua tanduk naga. Melihat adegan ini, semua orang menarik nafas dingin. Fisik setengah naga, ini, seberapa tebal garis keturunan naga sejati yang dibutuhkan ini. Mata Yue Jianqiu meletus dengan sinar cemerlang, saat ia berkata dengan takjub. Transformasi naga, ini adalah ciri khas seorang seniman bela diri manusia yang membudidayakan garis keturunan ras naga mencapai ranah yang sangat tinggi. Tapi seniman bela diri manusia, sangat sedikit orang yang mampu mencapai tingkat setengah naga. Karena persyaratan terhadap garis keturunan itu terlalu tinggi. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Pada saat ini, terlepas dari wajah Yue Yuan, area yang bisa dilihat pada tubuh praktis semua tumbuh sisik naga. Bisa dilihat seberapa tebal garis keturunannya. Orang harus tahu bahwa transformasi naga tidak sesederhana hanya menumbuhkan sisik naga. Setelah transformasi naga, fisik seniman bela diri akan memiliki lompatan kualitatif. Jika seniman bela diri ini tahu teknik bela diri ras naga, maka kekuatan teknik bela diri ras naga juga akan memiliki lompatan kualitatif. Sayangnya untuk Lin Chow, Yue Yuan tidak hanya tahu teknik bela diri balap naga, dia tahu yang sangat mendalam di antara teknik bela diri balap naga. Yue Yuan memandang Lin Chow dan berkata dengan senyum berseri-seri, apakah kamu siap? Dengan teriakan, sosok Yue Yuan menghilang dari pandangan. Gemuruh. Suara gemuruh yang kuat bergema. Tubuh Lin Chow terbang seperti bola meriam. Uh huar. Lin Chow langsung memuntahkan seteguk besar darah segar di udara. Penampilan itu mengerikan-mengerikan. Namun, ini baru permulaan. Void Dragon Sado Pang Ye Yuan menabrak Lin Chow dengan kekuatan yang menggulingkan gunung dan menjungkirkan laut. Bang, bang, bang. Bang. Ketika semua orang di bawah panggung melihat adegan ini, mereka hampir berhenti bernapas. Terlalu kuat. Mencapai tingkat ini hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh kedagingan, itu sama sekali tidak terbayangkan. Lin Chow yang arogan dari sebelumnya terlalu lemah untuk berdiri untuk satu pukulan di depan Ye Yuan. Pertandingan ini hari ini, Zhou Yan secara alami tidak akan melewatkannya juga. Sejak awal, dia menonton pertempuran di bawah panggung. Ketika Ye Yuan dan Yue mengeliturun dari langit, dia merasakan semua jenis emosi di hatinya benar-benar mengerikan. Tapi melihat Ye Yuan yang menakutkan, dia tidak bisa menahan perasaan dingin dari lubuk hatinya. Jika itu dia di atas panggung, dia kemungkinan sudah akan ditabrak menjadi daging cincang, kan? Fast Sun Flamehat Pupil Lelucon Menghadapi Ye Yuan dalam keadaan mengamuk, semuanya tidak berdasar. Tidak percaya itu bahwa Lin Chow di atas panggung adalah contoh hidup. Fisik setengah naga, tidak berpikir bahwa bocah ini sudah tumbuh sedemikian rupa. Semut alam bawah sebenarnya sudah menjadi naga kolosal. Tuan Hantong, jika nyaman, yang terbaik untuk menghabisi bocah ini saat kau sedang itu. Tatapan Hantong telah menatap Ye Yuan selama ini. Dia menganggup dan berkata, En, Li Hun benar. Namun, kekuatan Lin Chow anak ini belum sepenuhnya ditampilkan. Fisik setengah naga tidak cukup. Li Hun adalah pengikut suci yang mengendalikan ayah dan anak, Zhao Tianyin. Mendengar kata-kata Hantong, Li Hun juga tersenyum. Di arena, seberkas cahaya darah melesat ke langit. Lampu pedang berwarna merah darah meletus dalam situasi yang buruk, membelah lurus ke Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak berpikir bahwa Lin Chow sebenarnya masih bisa menyerang balik dalam keadaan seperti itu. Tapi meskipun lampu pedang ini mengesankan, masih sedikit tidak terampil untuk ingin melukainya. Perasaan surgawinya menggugah. Bel besar tiba-tiba muncul di depannya. Heavenly King Bell mengeluarkan seberkas cangkang pelindung kuning pucat untuk menahan cahaya bilah darah merah. Gong! The Heavenly King Bell dipukul mundur. Ye Yuan mengambil keuntungan dari situasi dan menyingkirkannya. Ye Yuan menarik half dragon pisik dan mengembalikan penampilan aslinya. Melihat Lin Chow lagi, dia saat ini bermandikan darah dari kepala hingga kaki. Tidak ada titik utuh di tubuhnya dari atas ke bawah. Ye Yuan yang sedang mengamuk tidak menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Itu hampir setiap kepalan tangan memukul daging. Setelah menembus ke paseles rilem, potensi tulang naga purba dikembangkan selangkah lebih maju. Tubuh kedagingannya juga berhasil menembus tier delapan tahap akhir. Half dragon pisik, ditambah dengan void dragon shadow pang, kombinasi ini hanyalah sebuah bulldozer, menghancurkan semua rintangan. Tubuh kedagingan yang dibanggakan Lin Chow tidak layak disebut sama sekali di depan Ye Yuan. Rata-rata orang, bahkan jika tubuh daging mereka mencapai tier delapan tahap akhir, mereka juga seharusnya telah dihancurkan menjadi daging cincang pada saat ini. Kamu masih bisa mempertahankan bentuk manusia, sepertinya kamu sama dengan Zhao Ayah dan anak Tianyin, semua metode penanaman bidat. Saya benar-benar ingin tahu sekarang, apa sebenarnya kekuatan di belakang Anda yang merencanakan dalam gelap. Orang-orang di bawah ini harus bersama dengan Anda, bukan? Kalian yang datang ke Bright Moon City, jika tidak ada kecelakaan, itu pasti demi Sun Moon Heavenly Murid. Mengenai Lin Chow masih memiliki kekuatan untuk membalas, Ye Yuan tidak terkejut. Sebaliknya, dia meminta Lin Chow dengan tenang. Namun, ketika beberapa orang di bawah panggung mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah mereka semua berubah, termasuk Jenderal Suci Hantong. Mereka sudah sangat rendah hati di tengah orang banyak. Selain itu, mereka dengan sengaja menahan aktivitas vital mereka, terlihat tidak jauh berbeda dari seniman bela diri biasa. Dia tidak berpikir bahwa itu dilihat dengan satu lirikan oleh Ye Yuan. Ha ha ha, Ye Yuan, kamu memang tidak mengecewakanku. Semakin kuat kamu, semakin senang ketika aku membunuhmu. Darah, Dewa, Transformasi, Lin Chow berteriak dengan keras. Tiba-tiba, hanya untuk melihat ki darah Lin Chow mengepul ke langit. Kedua muridnya menjadi merah padam, seluruh orangnya diselimuti oleh banyak cahaya darah. Aura Lin Chow dengan cepat naik, semakin dekat dan lebih dekat ke daumen dalam rilem. Gemuruh. Akhirnya, jurang besar antara paseles rilem dan daumen dalam rilem sebenarnya langsung dilintasi oleh Lin Chow. Bab 949 Kak kamu pasti bercanda, kan? Alam tak berasap bagi daumen dalam alam, celah itu ditembus begitu saja. Melihat hantu, perbedaan antara kedua alam ini sebenarnya adalah jumlah total dari semua alam kultivasi sebelumnya. Metode kultivasi seperti apa yang dapat memiliki dorongan besar seperti itu? Dengan ini, Ye Yuan dalam bahaya. Lin Chow itu begitu menakutkan di alam paseles. Sekarang dia menerobos ke daun rilem-rilem, bukankah dia akan menantang surga? Adegan Lin Chow menerobos membuat semua orang sangat terkejut. Jurang yang sulit di atasi ini sebenarnya disilangkan dengan mudah seperti ini. Banyak orang merasa sulit menerimanya. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, Silahkan klik www.com untuk berkunjung. Cahaya darah menutupi langit. Luka pada tubuh Lin Chow sebenarnya bisa dilihat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Para seniman bela diri di bawah panggung semua ketakutan tanpa akhir. Pemboman tanpa pandang bulu Ye Yuan sebelumnya, bahkan jika Lin Chow tidak mati, dia pasti menderita luka yang sangat parah juga. Tapi sekarang, dia pulih seperti ini. Lin Chow ini hanya orang aneh. Lin Chow saat ini, tatapannya menunjukkan mata merah-merah, seluruh tubuhnya merasa seperti sedang mengamuk. Matanya terpaku pada Ye Yuan, dan dia berkata dengan tawa liar, Bagaimana, Ye Yuan? Sekarang, terima penilaian saya. Juga, saya ingat kalimat itu, Wanita Anda, dia milikku. Ye Yuan masih memiliki tampilan yang tenang dan tenang. Aura menakjubkan Lin Chow tidak mempengaruhi sedikitpun. Mendengar kata-kata Lin Chow, tatapan Ye Yuan berubah dingin, tetapi dia berkata dengan sedikit senyum, Ini kartu trufmu. Kamu membuatku agak kecewa. Lin Chow mengayunkan pedangnya yang melengkung dan berkata dengan mencibir dingin, berhenti berpura-pura. Untuk menguasai transformasi darah dewa, aku menderita semua jenis penyiksaan dalam sepuluh tahun ini. Setiap hari adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dan ini semua untuk membalas dendam padamu. Sekarang setelah aku menerobos ke daumen dalam rilem, kekuatan bidak laut darah sabar saya akan meningkat setidaknya seratus kali. Kali ini, saya melihat apa yang Anda gunakan untuk memblokirnya. Setelah menerobos, kepercayaan diri Lin Chow membengkak. Setidaknya, menghadapi paseles Ye Yuan tingkat pertama, dia penuh percaya diri. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan tindakan seperti apa yang Ye Yuan bisa gunakan untuk memblokir heretik laut blut sabrenya. Bahkan tubuh setengah naga juga tidak bisa. Ketika Yue Jianqiu melihat adegan ini, wajahnya juga tertutup rapat dengan ekspresi khawatir. Lin Chow itu sangat jahat. Jika dia benar-benar menang, itu bukan hal yang baik. Penampilan Ye Yuan sebelumnya membuat matanya menyala. Dia benar-benar tidak tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sebenarnya sangat tangguh. Hanya saja Lin Chow menerobos ke daumen dalam. Seluruh orangnya mengalami transformasi kualitatif. Itu benar-benar tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi lawannya dengan mengandalkan fisik setengah naga juga. Juga, beberapa orang di bawah panggung, Yue Jianqiu meningkatkan kewaspadaannya juga, memberi tahu klan secara rahasia untuk meningkatkan kewaspadaan. Beberapa orang itu bersembunyi sangat dalam, bercampur di antara seniman bela diri biasa dengan tidak mencolok. Bahkan dia juga tidak memperhatikan. Tapi Ye Yuan benar-benar bisa melihat mereka di antara seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya dengan satu lirikan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana bocah ini memperhatikannya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan untuk melihat ke arah Yue Mengli. Dia menemukan bahwa Yue Mengli masih tenang seperti sebelumnya. Li Er, apakah kamu bahkan tidak sedikit khawatir tentang Ye Yuan? Atau apakah dia masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan? Yue Jianqiu berkata. Yue Mengli menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu tentang kartu truf Big Brother Yuan. Tapi, tidak mungkin dia akan kalah. Yue Jianqiu benar-benar dikalahkan. Kepercayaan tanpa dasar semacam ini benar-benar tidak dapat diandalkan sama sekali. Dia benar-benar tidak bisa mengetahui ukuran apa yang bisa digunakan oleh paseles Ye Yuan tingkat pertama untuk mengalahkan Lin Chow. Ye Yuan memandang Lin Chow dan berkata dengan penuh kasihan, Lin Chow, kamu dan aku sama sekali bukan dari dunia yang sama. Yang disebut kebanggaanmu, tidak layak disebut sama sekali di depan saya. Karena kamu ingin untuk melihat, saya akan membiarkan Anda melihat apa yang disebut jenius sejati. Tangan Ye Yuan terangkat, pedang Star Moon ada di tangannya. Dia perlahan menutup matanya, menunjuk Lin Chow sambil memegang pedang Star Moon begitu saja. Jelas tidak ada sedikit aura berbahaya yang keluar dari tubuh Ye Yuan. Tapi tidak tahu kenapa, semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Lin Chow mengepalkan giginya, kidarah di tubuhnya mengembang ke langit sekali lagi. Tekanan mengerk dao mendalam rilem berkonsentrasi pada bilahnya yang melengkung. Aura yang mengejutkan membuat para seniman bela diri di bawah panggung praktis tidak bisa membuka mata mereka. Satu bergerak, sementara yang lain tetap diam. Itu kontras yang sangat kuat. Aura Lin Chow mengejutkan bila ini membelah, sepertinya terlepas dari apa itu, itu bisa dibagi menjadi dua bagian juga. Sementara Ye Yuan tidak memiliki aura sama sekali, seolah seluruh dunianya milik ketenangan. Namun, orang yang bisa merasakan ancaman Ye Yuan hanya Lin Chow saja. Dalam pandangan orang lain, Ye Yuan bersikap sok dan tidak memiliki sedikitpun ancaman sama sekali. Karena mereka tidak bisa merasakannya sama sekali. Apa yang Ye Yuan lakukan? Mengenakan pose seperti ini, tidak ada ancaman sama sekali. Momentum pisau Lin Chow sudah terbentuk. Yue Jianqiu tidak lagi tenang juga. Tepat pada saat ini, Ye Yuan akhirnya memiliki gerakan. Huuh! Dua aura yang sama sekali berbeda tiba-tiba terpancar dari tubuh Ye Yuan, satu hitam dan satu biru. Kedua aura berputar di sekitar Ye Yuan dan mulai berputar dengan penuh semangat, membentuk pusaran. Pusaran ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, secara bertahap membentuk badai. Melihat adegan ini, Yue Jianqiu mengungkapkan ekspresi kaget. Ini, ini. Tapi Lin Chow tidak bisa peduli lagi. Momentum bilahnya sudah terbentuk, dan dia tiba-tiba memangkas pedang, membawa cahaya darah yang sangat ganas dan cepat saat berlari menuju Ye Yuan. Retak, retak, retak. Celah sebenarnya muncul di Grain Arai pelindung di arena di bawah tebasannya. Orang bisa membayangkan seberapa kuat kekuatan tebasannya ini. Ekspresi Yue Jianqiu tidak bisa membantu berubah ketika dia melihat situasi, dan dia berkata dengan tegas, cepat, perkuat formasi Arai. Jika tidak, Arai Grain akan runtuh. Sebenarnya, tidak perlu baginya untuk mengajar orang lain. Dua kaisar formasi keluarga Yue sudah melompat keluar dan mengeluarkan mantra yang tak terhitung jumlahnya ke arah Grain Arai. Segera, Grain Arai distabilkan. Master formasi keluarga Yue juga tidak berpikir bahwa pertempuran terakhir kompetisi bulan cerah sebenarnya akan diperjuangkan hingga tingkat seperti ini. Bahkan susunan besar yang mereka buat sudah hampir tidak bisa dipertahankan. Kekuatan dua kekuatan-kekuatan formation emperor ini sangat kuat. Di bawah konsolidasi mereka, Grain Arai sudah tidak dalam bahaya runtuh. Tapi tepat pada saat ini, pedang lincau sudah tiba dalam jarak 10 kaki dari Ye Yuan juga. Sebuah tanda kesenangan balas dendam berkedip di sudut mulutnya. Langkah Ye Yuan belum terbentuk. Dia percaya bahwa pedang miliknya ini benar-benar dapat membelah Ye Yuan menjadi dua. Setidaknya, itu juga harus membuat Ye Yuan terluka parah dan hampir mati. Selama dia bisa memenangkan pertandingan ini, dia, Lin Chow, masih akan menjadi pemenang. Namun, tepat saat pedangnya tiba dalam jarak 3 kaki dari Ye Yuan, ia terkejut bahwa bilahnya yang melengkung sebenarnya tidak dapat maju satu inci lebih jauh. Ye Yuan masih mempertahankan pose memegang pedang, hampir menabrak titik pisau lincau. Namun, pedang lincau tidak memiliki cara untuk maju selangkah ke depan. Huf-huf. Di sekitar Ye Yuan, satu badai hitam dan satu biru menjadi semakin ganas. Awalnya, momentum pedang lincau jauh lebih kuat dari aura Ye Yuan. Namun, aura Ye Yuan menjadi lebih dan lebih kuat. Jari-jari badai juga menjadi semakin besar. Perlahan-lahan, itu benar-benar mendorong tubuh lincau kembali. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba membentak kedua matanya. Aura mengerikan langsung menyapu seluruh alun-alun. Supreme Intent Intent Fusion Hampir pada saat yang sama, Zhou Jia, Yue Jianqiu, Han Tong, pembangkit tenaga listrik puncak ini, berteriak ketakutan. Bab 950 Tidak bagus, lincau dalam bahaya. Ekspresi Han Tong berubah secara drastis, seluruh orang berlari ke arah panggung seperti panah yang meninggalkan busur. Yue Jianqiu mendengus dingin dan berkata, dirimu yang terhormat benar-benar memandang rendah Bright Moon City ku. Pada saat yang sama, sosok Yue Jianqiu tiba-tiba lenyap dari tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah menghalangi di depan Han Tong. Wajah Han Tong jatuh, dan sebuah cermin benar-benar muncul di tangannya. Saat cermin itu dipajang, itu meletus dengan aura keterlaluan. Yue Jianqiu awalnya datang membawa api amarah, ingin mengajar Han Tong pelajaran yang baik. Tetapi melihat kekuatan cermin itu, ekspresinya tanpa sadar berubah secara drastis, dan sosoknya mundur dengan eksplosif. Saat itu, aura Yue Yuan menjadi lebih dan lebih mencengangkan. Dua helai pasukan biru dan hitam tiba-tiba berguling, membentuk serangan yang menakutkan. Ah, jangan, Lin Chow tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali saat ini, dan tidak bisa menahan tangisan putus asa. Roh memadamkan pedang Azure Cloud. Yue Yuan menangis ringan, pedang ki melintas dan menghilang, langsung menuju Lin Chow. Garis pedang ki ini yang berselang seling antara biru dan hitam mengandung dua jenis niat sejati tertinggi. Salah satunya adalah Azure Deeper Floating Zero Sword, yang lainnya adalah Slaughter Supreme True Intent. Dua jenis niat sejati tertinggi menyatu, kekuatan pedang ini sebenarnya merobek celah besar di kekosongan. Gemuruh. Pedang ki yang kuat secara langsung membuat Grand Rai Defensive hancur, meledakan dua kaisar formasi keluarga Yue yang terbang keluar. Di bawah pedang ini, Lin Chow sudah mati pasti. Tapi tepat di titik akhir, sesosok tiba-tiba memotong di antara dua orang. Hantong menakuti Yue Jianqiu dengan satu gerakan dan diblokir di depan Lin Chow dengan kecepatan tercepat. Cermin hancur spiriton, istirahat untukku. Hantong menangis sengit, cermin di tangannya meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Gemuruh. Pedang Azure Black yang menakutkan sebenarnya secara bertahap menjadi pingsan di bawah iluminasi cermin ini, dan akhirnya menghilang dari pandangan. Pedang membunuh tertentu Yue Yuan benar-benar padam seperti ini. Lin Chow menjatuhkan diri ke tanah, wajahnya pucat pasi. Matanya kusam dan tak bernyawa. Jelas, dia belum keluar dari ketakutan akan kematian. Wajah Yue Yuan jatuh, dan dia memandang Hantong saat dia berkata dengan dingin, artefak surgawi. Semua orang menatap cermin di tangan Hantong. Cermin ini sebenarnya adalah artefak surgawi dari legenda. Untuk dapat mengusir Yue Jianqiu, ahli tingkat puncak ini, itu harus menjadi artefak surgawi. Artefak surgawi. Ini sebenarnya artefak surgawi. Tidak menyangka bahwa perjalanan ke kota bulan cerah ini, aku benar-benar akan melihat artefak surgawi terbentuk. Hanya latar belakang apa yang dimiliki Aula Beladiri Suci ini. Untuk benar-benar memiliki artefak surgawi. Artefak surgawi muncul, mungkinkah itu? Divine Dao akan turun lagi. Para seniman Beladiri yang menyaksikan pertarungan semuanya terkejut sampai ke inti mereka. Mereka tidak berpikir bahwa ketika menonton kompetisi bulan cerah, mereka benar-benar melihat artefak surgawi terbentuk. Situasi pertempuran hari ini hanyalah di mana perkembangan situasi terus mencapai ketinggian baru. Pertama adalah Yeyuan berubah menjadi Half Dragon Pisik, lalu itu adalah transformasi Dewa Darah Lin Chow yang langsung menerobos ke Dao Mendalam. Mengikuti itu adalah Yeyuan benar-benar memadukan niat sejati yang tertinggi. Terakhir, bahkan artefak surgawi benar-benar muncul juga. Pada awalnya, itu masih baik-baik saja. Tetapi menyatukan niat sejati yang tertinggi, itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Raja-Raja Surgawi. Perbedaan antara pusat kekuatan Raja Surgawi terletak pada fusi niat sejati tertinggi ini. Hanya dengan memadukan niat tertinggi sejati, dapat memungkinkan kekuatan Raja Surgawi untuk melampaui Raja-Raja Surgawi lainnya. Alasan mengapa 10 Raja Surgawi Agung itu kuat adalah karena mereka menyatukan beberapa jenis niat sejati tertinggi yang kuat. Itulah bagaimana mereka bisa menunjukkan penghinaan pada semua yang ada di bawah langit. Tapi Yeyuan anak muda ini yang baru saja berada di alam tingkat paseles pertama, dia sebenarnya sudah bisa memadukan niat sejati tertinggi. Ketika dia menerobos ke alam Raja Surgawi, betapa menakutkannya dia. Orang bisa mengatakan bahwa selama Yeyuan tidak binasa, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik kelas 10 Raja Surgawi Agung di masa depan. Adapun artefak Surgawi, Spiriton Suttering Mirror, itu bahkan lebih tanpa mengatakan. Sejak Divine Dao menyusut ke nol, artefak Surgawi tidak lagi muncul juga. Bahkan 10 Raja Surgawi Agung hanya menggunakan artefak suci tingkat transcendent juga. Tapi hari ini, artefak Surgawi sebenarnya muncul sekali lagi. Bagaimana ini bisa tidak mengejutkan mereka? Han Tong tidak menjawab Yeyuan secara langsung. Ekspresinya juga husyuk ketika dia berkata, benar-benar tidak berharap bahwa pada usia muda Anda, Anda benar-benar dapat memadukan niat sejati tertinggi. Han inilah yang salah perhitungan sebagai gantinya. Karena Lin Chow sudah dikalahkan, Anda terhormat diri adalah pemenang. Mengapa ada kebutuhan untuk memusnahkan dengan kejam? Ola Marsial Surgawi kita hanya akan menyerah. Pada saat ini, Lin Chow tiba-tiba terkejut bangun, dan tiba-tiba tertawa keras dan berkata, Hahaha. Aku belum mati. Aku belum mati. Yeyuan, jadi bagaimana bahkan jika kamu menyatu benar tertinggi niat? Apakah Anda masih tidak dapat membunuh saya? Keadaan Lin Chow seolah-olah dia menjadi gila, berteriak di atas suaranya, melampiaskan emosi negatif di hatinya. Yeyuan memandang hantong dan berkata dengan dingin, Jika aku, Yeyuan, ingin membunuh orang, kamu tidak bisa menghentikannya. Hari ini, Lin Chow harus mati. Mendengar kata-kata Yeyuan, semua orang menghela nafas tanpa henti. Artefak Surgawi muncul, bahkan jika Yeyuan memiliki tiga kepala dan enam lengan, itu juga tidak mungkin untuk membunuh Lin Chow. Selama ada hantong di sekitar, Aula Marsial Surgawi mereka berada dalam posisi yang tidak bisa ditembus. Tidakkah dia melihat bahwa seseorang sekuat Yue Jianqiu juga menjaga jarak yang cukup jauh di hadapan artefak Surgawi? Kata-kata Yeyuan jelas memasang front yang berani. Hantong mencibir dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, Dasar bocah sombong. Aku ingin melihat bagaimana kamu memecahkan cermin pecah Spiriton di tanganku. Haha, cermin hancur Spiriton dapat menghancurkan semua serangan. Kecuali jika kamu ahli pada tingkat 10 Raja Surgawi besar, jika tidak, lupakan tentang ingin menerobos. Hanya orang seperti kamu yang ingin membunuhku juga. Lin Chow berkata dengan angkuh. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, Silakan klik www.com untuk berkunjung. Pada saat ini, Yue Jianqiu perlahan datang ke sisi Yeyuan juga, dan berkata kepada Hantong, Karena kalian semua memiliki artefak Surgawi yang dimiliki, saya akan menghindarkan kalian semua dari kematian hari ini. Bawa orang-orangmu dan segera tersesat untuk saya. Hantong terkekeh dan berkata kepada Yue Jianqiu dengan tinju yang ditangkupkan, Ini masih tuan kota Yue yang tahu lebih baik. Han ini akan mengambil cuti di sini. Yeyuan, talenta Anda melebihi yang lain, Tetapi dengan putus asa menegakkan wajah Anda, Orang yang kehilangan muka bisa hanya dirimu. Selesai berbicara, Hantong membawa Lin Chow hendak pergi. Berhenti, Yeyuan berkata dengan suara dingin. Hantong berbalik dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apa? Panduan apa yang masih Anda miliki? Apakah aku membiarkan kalian pergi? Yeyuan berkata dengan dingin. Yue Jianqiu juga tidak berpikir bahwa Yeyuan akan mengganggu dengan tidak masuk akal. Pihak lain memegang artefak Surgawi di tangannya. Begitu mereka kehilangan semua kesopanan, Bright Moon City pasti akan menderita banyak korban. Bahkan jika mereka bisa menjatuhkan pihak lain, Pada akhirnya, Kerugiannya juga melebihi keuntungannya. Yeyuan, Selama perbukitan hijau tetap ada, Tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Lebih baik biarkan mereka pergi dulu. Kekuatan artefak Surgawi bukan apa yang bisa kau lawan. Yue Jianqiu mendesak. Hahaha, Dia yang mengerti zaman adalah orang bijak. Yeyuan, Kamu bahkan menggunakan fusi niat sejati tertinggi. Mungkinkah kamu masih memiliki beberapa kartu truf? Hantong berkata sambil tertawa. Yeyuan menganggup dan berkata, Aku, Yeyuan, Selalu berarti apa yang aku katakan. Jika aku ingin Lin Chow mati, Maka dia harus mati hari ini. Melihat Yeyuan masih dilecehkan dengan permintaan yang tidak masuk akal, Hantong akhirnya benar-benar marah. Benar-benar menolak wajah ketika diberikan. Jika bukan karena mengharga esensi Surgawi, Anda sudah menjadi orang mati sebelumnya. Apakah mungkin Anda benar-benar mati pikir aku tidak berani membunuhmu? Gemuruh. Yeyuan tidak berbicara. Dua aliran kekuatan hitam dan biru terbentuk di sekelilingnya sekali lagi. Dia benar-benar akan menggunakan pedang azure cloud pemadam roh sekali lagi. Hal sembrono dan buta, Karena kamu sendiri yang mencari kematian, Maka aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Saat berbicara, Hantong mengeluarkan cermin hancur Spiriton. Roh memadamkan pedang azure cloud, bunuh. Satu pedang dilepaskan, Mengguncang dunia. Bodoh, Itu semua hasil yang sama bahkan jika itu diulang seribu kali. Spiriton satering mirror, Istirahatkan untukku. Hantong berteriak. Tetapi tepat pada saat ini, Sebuah pagoda besar turun dari langit, Menghancurkan Lin Chow. Terima kasih.